Intro Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Bagaimana kabarnya para pecinta adrenalin? Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film aksi mendegangkan yang berjudul The Guest alias Tamu yang dirilis pada tahun 2014 Film dengan genre thriller ini menceritakan tentang seorang mantan tentara pasukan khusus yang bertamu pada suatu keluarga dan membereskan tiap masalah yang ada di keluarga tersebut Loh, kok bisa gitu? So, tanpa berlama-lama lagi siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua Mari kita Nobar dan inilah The Guest Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan sebuah keluarga yang tengah mengalami duka usai ditinggal anak pertama mereka yang bernama Caleb ketika bertugas sebagai tentara nampak seorang ibu dan ayah yang masih belum bisa melupakan Caleb juga anak kedua dan ketiga mereka yang bernama Anna dan Luke Di suatu pagi, ibu yang sedang duduk di rumah mencoba mengenang kembali masa-masa dirinya saat membesarkan Caleb hingga ia dewasa Setelah pria yang bernama David itu menjelaskan kalau tujuannya datang adalah memberikan pesan Caleb sebelum ia meninggal ibu menjadi sangat terharu karena pesan itu sendiri berbunyi kalau Caleb sangat mencintai keluarganya mendengar bahwa David ingin mencari penginapan ibu dengan senang hati menawarkan David untuk menginap di rumah mereka karena dirinya sendiri masih ingin mendengarkan beberapa cerita tentang Caleb sewaktu ia menjadi tentara David yang tidak ingin uangnya boros pun tidak punya pilihan lain selain nerimo-nerimo aja setelah itu kita diperlihatkan dengan Anna yang baru saja bangun dan segera bersiap untuk pergi bekerja ibu yang melihat Anna kemudian memperkenalkan David kepadanya tapi Anna yang sedang buru-buru tidak terlalu menghiraukan hal tersebut ibu lalu mengajak David untuk pergi melihat-lihat kamar milik Caleb setelah selesai berkeliling rumah David hanya bisa terdiam tapi dari matanya terpancar aura misterius yang menyimpan banyak rahasia di sekolah masa muda Luke ternyata jauh dari impiannya selain ia tidak mempunyai teman ia juga sering dibully oleh para siswa pembuli namun dengan hati yang tegar ia selalu berlagak sok kuat di depan ibunya ketika dijemput saat malam hari tiba disini David yang baru saja kelar makan malam bersama keluarga Caleb diajak ayah Caleb untuk menemananya mengobrol sambil meminum beras kencur saat mengobrol ayah menceritakan persoalan manajernya yang baru saja naik pangkat karena ia adalah salah seorang saudara dari orang dalam ayah lalu mengatakan kalau ia menjadi sangat membenci pekerjaannya karena hal tersebut David yang mendengar cerita ayah lalu mengatakan bahwa ia juga adalah orang yang sangat membenci nepotisme disini ayah yang merasa sudah menemukan teman bercerita meminta David untuk tinggal beberapa hari lagi di rumah mereka keesokan harinya Luke yang baru saja pulang dari sekolah kaget ketika melihat David lah yang kali ini menjemputnya tidak sampai disitu saja David lalu mengatakan bahwa ia mengetahui Luke sering mendapatkan pembulian di sekolah David dapat mengetahui hal ini karena saat ia kecil dulu ia juga sering dibuli di sekolahnya sampai akhirnya ia memutuskan untuk melawan para pembuli itu sendirian mendengar cerita motivasi dari David Luke menjadi sangat beradrenalin David yang melihat itu lalu menawarkan Luke untuk membalaskan dendamnya pada para siswa populer yang sering membulinya belum sempat Luke menjawab David lalu menancap gas untuk mengikuti mobil si pembuli sesampainya mereka di dalam bar David dengan sengaja tidak memesan banyak minuman untuk para pembuli tapi anehnya para pembuli yang menerima minuman itu malah menjadi marah eh ternyata minuman itu adalah segelas susu dan coklat panas merasa diremehkan salah satu dari para pembuli itu menghampiri David dan Luke dan tiba-tiba disini terlihat bahwa David bukanlah seorang pria sembarangan ternyata fakta bahwa ia adalah mantan tentara bukanlah fakta ecek-ecek terbukti dengan bagaimana ia mematahkan kaki para pembuli agar mereka selalu mengingat perlakuan kejam mereka kepada Luke Luke yang melihat itu menjadi sangat terinspirasi oleh apa yang dilakukan David untuk membela dirinya sendiri setelah menghabisi semua pembuli David lalu membayar semua kerugian milik pemilik bar sesampainya mereka di rumah David lalu diajak oleh Anna untuk menemani dia ke suatu pesta alasan Anna mengajak David sebenarnya untuk menarik perhatian teman-teman wanitanya dengan memperlihatkan bahwa ia dapat membawa seorang pria tamfan sebagai pengawalnya di pesta nanti keinginan Anna kemudian diperkuat dengan aksinya yang tidak sengaja mengetuk pintu kamar Luke dan dikejutkan dengan penampakan badan David yang setengah telanjung ketika mereka sampai Anna memperkenalkan David dengan temannya yang bernama Christine Melihat kemampuan David yang dapat mengangkat dua galon sekaligus membuat Anna dan Christine sangat terpukau Tidak hanya itu David juga turun tangan ketika Christine akan dikasari oleh mantan pacarnya Hal itu membuat Christine menjadi lebih kelepek-kelepek dan langsung menawarkan dirinya untuk dianu-anu oleh David Setelah membuat Christine KO di kasur David keluar dan mengobrol bersama salah satu teman pacar anak yang bernama Greg Diketahui bahwa Greg ini mempunyai link orang militer dimana dirinya dapat dengan mudah memperjual belikan senjata api Mendengar itu David lalu mengatakan kalau ia tertarik untuk membeli senjata api yang dijual oleh Greg Awalnya Greg bertanya-tanya tentang tujuan David yang sebenarnya Namun David berkata bahwa ia hanya ingin mengenang masa-masa dirinya sewaktu masih menjadi tentara Selain itu senjata api yang ia punya dulu terjatuh ketika ia sedang dalam perjalanan ke kota ini Mendengar hal itu Greg pun segera menjatuhkan tanggal mereka akan COD senjata api Anak yang tiba-tiba mengajak David pulang membuat David heran dengan sikap anak yang tiba-tiba berubah Ia gak heran sih cewek Di perjalanan pulang anak kemudian menceritakan alasan kenapa ia ingin segera pulang dari pesta tersebut Terkuak fakta bahwa ternyata hubungan anak dan pacarnya yang sekarang sedang di ujung tanduk Karena anak yang sangat tidak setuju kalau pacarnya itu selalu mengkonsumsi narkovski setiap kali mereka bertemu ia pun sudah berkali-kali ingin mengatakan putus tapi pacarnya selalu memohon untuk kembali mempertahankan hubungan mereka David yang mendengar curhatan anak kemudian mengatakan bahwa lambat laun pasti anak akan bisa melupakan pacarnya tersebut karena ia juga dulu pernah terperangkap di hubungan yang toksik seperti apa yang anak rasakan sekarang Mendengar tanggapan David anak merasa sangat dihargai Hal ini pun membuat benih-benih cinta tumbuh seketika terpancar jelas dari raut wajah anak Keesokan paginya anak yang lagi-lagi terlambat bangun tidak sengaja mendengarkan David yang sedang menelpon Di sana ia mendengar kata-kata soal operasi wajah dan pergantian susunan gigi Di sini anak menjadi sangat bertanya-tanya tentang identitas David yang sesungguhnya Ia merasa curiga apalagi tadi malam ia baru saja dibuat kelepek-kelepek oleh sosok David yang menurutnya sangat sempurna dengan rasa ingin tahu yang mendalam anak kembali ke kamarnya lalu menghubungi nomor pemerintahan negaranya ia mencari tahu apakah nama David benar-benar memiliki jejak penugasan tentara bersama mendiang kakaknya Dan akhirnya disinilah plot twist yang sesungguhnya dari film ini dimana pemerintah setempat sama sekali tidak mengetahui data apa-apa soal identitas David yang sesungguhnya karena David yang asli harusnya sudah mati ketika berperang bersama mendiang kaleb yang mana bisa disimpulkan bahwa David ini adalah orang lain dengan identitas palsu kita kemudian diperlihatkan dengan salah satu agent pemerintahan dunia yang terkenal paling mematikan bernama Carver disini ia mendapat konfirmasi dari pemerintah setempat yang mendapat kabar bahwa orang yang selama ini dicari-cari oleh pemerintahan dunia baru saja ditemukan di kota terpencil dan orang itu tidak lain tidak bukan adalah David kembali ke David yang sudah berada di tempat COD senjata api disana sudah ada Greg dan temannya yang menunggu kedatangan David dan setelah beberapa saat mencoba kelayakan senjata api yang ia beli tiba-tiba David melakukan hal yang tidak bisa ditebak di rumah anak menerima telepon balasan dari nomor pemerintahan setempat mereka secara terang-terangan mengkonfirmasi bahwa nampak David yang anak cari tidak ditemukan di berkas manapun mendengar hal itu anak bergegas memberitahukan informasi ini kepada kedua orang tuanya tapi sesaat setelah ia memberitahukan hal tersebut ia dimarahi oleh ibu dan ayahnya seakan-akan ia berbohong mengenai David ayahnya lalu mengganti topik pembicaraan mereka dengan kabar baik bahwa dirinya telah naik jabatan sebagai manajer di perusahaan tempat ia bekerja ibu dan anak menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi karena sepengetahuan mereka manajer di tempat ayah bekerja baru saja dilantik sebulan yang lalu ayah lalu menceritakan sebuah insiden tragis dimana manajer yang sebelumnya ditemukan tewas pagi ini karena oper dosis belum sempat anak menaruh rasa curiga tentang insiden tragis tersebut ia mendapatkan telpon dari mantan pacarnya terkuak bahwa ternyata mantan pacar anak sekarang tengah dalam pengejaran polisi ia dituduh sebagai pembunuh dari teman mereka sendiri yaitu Craig mendengar perkataan pacarnya itu anak merasa ada yang sangat janggal terjadi di dalam lingkup keluarganya seakan-akan semua keinginan mereka terwujud Luke yang bisa melawan balik para pembuli ayah yang baru saja naik jabatan sebagai manajer dan dirinya yang tiba-tiba bisa dengan tenang lepas dari pacarnya yang mana adalah pemakai masih dalam keadaan bingung anak lalu menceritakan apa yang ia ketahui kepada seluruh keluarganya disana juga ada David yang sedang membantu Luke menyiapkan labu untuk pesta Halloween di sekolahnya anak lalu menceritakan tentang identitas David yang tidak ditemukan di berkas militer serta pacarnya yang baru saja ditangkap dengan tuduhan pembunuhan mendengar fakta yang disampaikan oleh anak David lalu mengatakan bahwa sudah jelas ia tidak memiliki berkas di perintahan karena faktanya setelah ia menjalankan misinya bersama Caleb sebagai tentara perang ia direkrut sebagai satuan khusus pemerintah yang mengharuskan dia menghapus semua identitas dirinya mendengar cerita David ibu dan ayah menjadi sangat marah kepada anak yang telah menuduh David dengan sembarangan tidak hanya itu ayah juga mengatakan kalau mungkin saja pacar anak yang memang membunuh temannya sendiri karena mereka sekeluarga pun sudah tahu bahwa pacar anak adalah pemakaian narkovski yang bisa melakukan apa saja demi memuaskan rasa adiknya mendengar perkataan ayah anak menjadi sangat marah karena merasa ia sudah tidak lagi dipercayai oleh keluarganya sendiri keesokan harinya David yang sedang membantu ibu menjemur pakaian diminta oleh ibu untuk mengambil keranjang baju yang masih ada di dalam rumah selagi David masuk ke dalam rumah datanglah puluhan tentara yang secara sigap mengepung rumah keluarga Kaleb melihat kalau rumahnya sedang dikepung ibu sangat terkejut lalu Carver datang dan menanyakan keberadaan David ibu yang masih terdiam bingung menjawab bahwa ia baru saja masuk untuk mengambil keranjang tambahan dengan refleks yang terbilang sangat cepat David mencabut senjatanya dan mulai menghabisi para tentara suruhan cover seorang diri selamat menikmati selamat menikmati disini kita bisa melihat bahwa David mempunyai kekuatan setara puluhan tentara dimana ia bisa dengan mudah membaca pergerakan orang-orang yang ingin menembaknya bahkan Carver sebagai agent yang paling diandalkan dan pemerintahan dunia sangat kewalahan mengimbangi kemampuan bertahan dari David David lalu meluju ke arah ibu yang sedang bersembunyi di dapur awalnya ia mencoba menenangkan ibu dengan cara memeluknya tapi tanpa sadar disinilah topeng David yang sebenarnya terbuka diam-diam ia menusuk ibu sampai akhirnya ibu tewas tak berdaya setelah melakukan hal itu David lalu menghabisi semua tentara sehingga hanya menyisakan Carver seorang ia lalu mengambil mobil keluarga Caleb dan melarikan diri di tengah perjalanannya David melihat mobil milik ayah yang datang dari arah yang berlawanan dengan cepat ia menancapkan gasnya untuk menabrak mobil milik ayah tindakan itu jelas membuat ayah menjadi terluka dan sekarat di tengah penglihatannya yang agak buram ayah melihat sosok David yang mendekat ke arahnya seakan-akan ingin menolong namun ternyata David malah menembaki ayah dengan keji di tempat anak bekerja Carver datang untuk membawa anak pergi ia mengatakan bahwa anak harus dilindungi karena baru saja David membunuh kedua orang tua anak mendengar hal itu anak menjadi sangat sedih tapi mau tidak mau ia tetap harus mengikuti Carver karena ia sendiri tahu bahwa betapa mengancamnya David ketika ia memburu seseorang dan benar saja David ternyata menyusul anak ke tempat kerjanya beruntung Carver sudah mendahuluinya sehingga sesampainya ia disana David hanya menemukan Christine yang sedang bekerja Christine yang melihat kedatangan David mengira bahwa David datang untuk melanjutkan ronde kedua mereka tapi alih-alih melanjutkan pertarungan mereka di ranjang David malah mengantarkan Christine ke alam baka dengan dingin ia membunuh semua orang yang ada di tempat kerja Christine tidak lupa juga ia membersihkan aksinya itu dengan cara meledakan tempat tersebut hingga hancur tak tersisa di perjalanan Carver menjelaskan identitas dari David yang sesungguhnya David ternyata adalah sosok yang dibentuk oleh pemerintah dunia untuk menjadi mesin pembunuh tanpa ampun tidak diketahui bagaimana mereka berhasil menciptakannya tapi apa yang ditanamkan di pikiran David hanyalah cara untuk membunuh dan cara untuk membersihkan yang disini terbukti dengan langkahnya untuk kembali memburu anak dan Luke sebagai bentuk pembersihan bukti-bukti yang ada sesampainya sesampainya mereka di sekolah Luke yang sedang melaksanakan acara Halloween Carver dan anak berhasil bertemu dengan Luke yang sedang menjadi panitia dari acara tersebut mereka lalu menjelaskan apa yang terjadi dan dengan cepat mengajak Luke untuk pergi berlindung di markas pemerintahan dunia karena Carver sendiri sadar kalau David tidak akan pernah berhenti untuk mencoba membersihkan bukti bahwa ia telah melakukan pembunuhan namun di saat mereka sudah akan bersiap-siap untuk pergi salah satu guru Luke tiba-tiba terdiam terjadi petarungan antara Carver dan David yang disini terlihat dengan jelas Carver sebagai agent kepercayaan pemerintahan dunia bahkan tidak bisa menyentuh David seusai menghabisi Carver dengan mudah David lalu mencari anak dan Luke sebagai seorang kakak dan satu-satunya anggota keluarga yang tersisa anak memutuskan untuk melindungi adiknya itu dengan cara apapun melihat anak yang sedang tersudutkan Luke dengan berani mengambil tindakan yang terbilang nekat dengan kerjasama mereka dapat menghabisi David yang saat itu sudah sekarat karena kehabisan darah tapi alih-alih merasa kesakitan David malah memuji kerjasama anak dan Luke yang bisa mengalahkan dirinya yang adalah Luke dan Anna pun bergegas kabur dari tempat itu Di akhir film, tampak Luke dan Anna yang sudah diselamatkan oleh banyak petugas kepolisian setempat Anna lalu berjanji kepada Luke bahwa ia akan terus ada di sisi Luke selamanya Sebagai satu-satunya keluarga yang tersisa juga seorang kakak Di sela-sela pembicaraan para polisi, Anna dan Luke mendengar bahwa mayat yang ditemukan hanyalah dua orang Sedangkan mereka jelas-jelas mengetahui bahwa harusnya ada tiga mayat termasuk David yang tengah sekarat kehabisan darah Tapi dari dalam sekolah muncul sosok petugas yang terlihat mencurigakan Film ini mencoba memberitahukan kepada kita bahwa sebagai orang yang memiliki rumah Tidak seharusnya kita dengan mudah menerima tamu dengan sembarangan Tapi setelah dipikir-pikir, kalau saja Anna tidak menelpon pihak ke pemerintahan David tidak akan mencoba kabur dan membersihkan bukti Karena tujuan David sebenarnya baik walaupun terkesan agak brutal Terbukti dengan keadaan keluarga mereka yang dalam sekejap perlahan-lahan membaik Namun, bagaimana menurut penonton Nobar? Kalau menurut saya sih, tampret ya Kalau dilihat dari IMDB-nya, film berjudul The Guest ini dapat rating 6,7 persepuluh dari 103 ribu voting Kalau menurut saya, cocoklah dikasih 7 persepuluh Bagaimana menurut kalian? Cocok nggak tuh dikasih 7 persepuluh? Kalau kalian punya pendapat, mari berdiskusi di kolom komentar, oke? Segitu dulu untuk kali ini Saya Tobi mewakili orang-orang yang spray-nya belum diganti sehingga berwarna kuning Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya Dan kamsia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!